Orang airit, orang airit, orang airit, hasilnya, sempat airit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, orang airit, orang airit, orang airit, hasilnya, sempat airit Jangan lupa subscribe, di channel, sapi lembah pegadungan Teman-teman, kita sudah sukses, sudah, sukses dengan, part 1-part 11 Kita sudah amati, nah, teman-teman, kali ini, saya punya rencana, dan punya uji coba baru lagi Nah, rencana dan uji coba baru lagi itu kita gabungkan, teman-teman Nah, yaitu perbandingan 1 meter persegi antara pakcong, gama umami, dan zanzibar Nanti-nantinya itu akan menghasilkan berapa kilo Nah, itu nanti kita akan uji coba selama 3 atau 4 bulan ke depan Sebelum kita uji coba, tentu kita harus melakukan peralatan-peralatannya Yang pertama, ya, teman-teman, kita bikin dulu lah Bikin dulu yang namanya tanda Agar tanda itu kita bisa membedakan antara pakcong, gama umami, dan zanzibar Tapi kali ini berbeda dengan yang part 1 dan part 1 sampai part 11, teman-teman Nah, kita tanam, yaitu gabungan antara ramah umami dicampur zanzibar Pakcong dicampur dengan zanzibar, dan BBG biogen dicampur dengan zanzibar Mengapa demikian? Yang pertama, kalau keunggulan kan juga jelas bedanya Tapi kalau masalah protein atau PK itu zanzibar kan paling tinggi Nah, kita coba membandingkan dalam 1 meter persegi itu ada berapa nanti hasilnya Seperti itu, teman-teman Nah, jadi kita setiap 1 meter persegi itu kita tanam dengan beberapa jenis itu Nah, nanti hasilnya berapa? Nah, yang pertama kita siapkan lahan dulu, teman-teman Nah, perlu kita lihat disini kita juga menyiapkan bibit yang dari part 1 sampai part 11 Yaitu BBG biogen, terus gama umami, terus pakcong Nah, kita potong yang itu untuk pelanjutannya seperti itu bagaimana nanti hasilnya Terima kasih telah menonton! Nah, kita ambil dulu Tentang dari uji coba yang pertama kita itu dulu Nah, kita ambil pakcong Ini gama umami dan ini BBG biogen Nanti kita tanam 1 meter persegi ya teman-teman Nanti itu hasilnya bagaimana Nah, ini tidak akan saya part, tapi nanti kita akan review 3 tahap Bulan pertama, bulan kedua, dan bulan ketiga sampai bulan keempat pemanenan Nah, itu nanti kita akan uji coba dalam 1 meter persegi Ini tempatnya kita sudah buatkan, tempatnya kita buatkan 1 meter persegi ini Ya, 1 meter persegi, nanti kita taruh sini pakcong gak mau umami BBG biogen Nah, itu nanti kita tandani Ini sudah dibuatkan, lahannya seperti itu Nah, nanti kita review lagi 1 bulan ke berikutnya Tapi sebelum itu jangan pergi kemana-mana Kita simak dulu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah, kita tanam juga dengan model berbeda teman-teman Kalau kemarin kita menganjurkan agar tanamnya itu adalah miring Sekarang kita mencoba menanam dengan posisi tidur Yaitu dengan 3 mata tunas agar hasilnya memuaskan Coba nanti kita lihat ya teman-teman Ini part ini, tidak mungkin kita akan partnya setiap minggu atau setiap minggu sekali Mungkin nanti ada 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali kita review Nah, setelah itu nanti kita panen semuanya Nah, setelah itu And make sure it sound right, boys It sound right, boys Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, kita kasih jarak antara bebek, biogen, pakcong, dan gamma umami Kita kasih jarak 50 cm Tujuannya apa? Agar nanti kita bisa membedakan Memilah dan memilih Antara itu kita tidak bertempur, ibaratnya bertempur itu akarnya itu tidak bertempur di bawahnya Tapi tujuan yang utamanya itu nanti kita mencoba mencari mana yang paling unggul Mana yang paling banyak produktivitasnya dalam 1 meter persegi Dengan tanam tidur 3 mata tunas semuanya 3 mata tunas BBG biogen 3 mata tunas, terus gamma umami juga 3 mata tunas dan pakcong juga 3 mata tunas serta zanzibar 3 mata tunas Nah, nanti kita coba aplikasikan dengan kotoran hewan, yaitu pupuk kandang Kita aplikasikan dengan pupuk kandang, nanti kita rekrut, kita modifikasi agar Karena di tempat saya itu banyak babi hutan, kita akan pagri itu biar bagaimana hasilnya Nah, nanti teman-teman simak ya, setiap ada part baru ini kita simak, tonton, dan perhatikan sampai selesai Semoga bisa menjadi gambaran bagi-bagi teman-teman semua Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya, mohon maaf Wabillahi Taufiq Walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa subscribe dan pantang terus channel sapi lembah pegadungan Terima kasih Orang irit Orang irit Orang irit Hasil Sepetit Terima kasih